Selamat pagi Kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini Mari kita siapkan diri kita, kita siapkan hati kita Kita mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita Sudah melindungi kita Yuk adik-adik, kalian undang semuanya bangkit berdiri Kita mau angkat pujian, Bapak Engkau Baik Bapak Engkau Baik Bapak Engkau Baik Kau selalu Baik Kepadaku Bapak Ku Cinta Kau Kita mau cari-cari awal lagi, ngasih kau berdoa Bapak Engkau Baik 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 Aku menyapamu, ku nyanyi kau, leluia. Bapak ku cintakan, Bapak ku cintakan. Bapak ku cintakan. Bapak ku cintakan, Bapak ku cintakan. Bapak ku cintakan, Bapak ku cintakan. 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 Berhubungan buat Tuhan Selamat duduk adik-adik Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan telinga kita Kita mau menjadi anak yang dengar-dengar Kita akan puji ya, Yesus kupanggil Yesus kupanggil, Yesus ku undang Masuk dalam hatiku, Yesus kupanggil Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk dalam hatiku, memimpin Memimpin, menuntur, setiap langkah hidupku Sucikan, kuduskan, sama dosaku Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Memimpin, menuntur, setiap langkah hidupku Sucikan, kuduskan, sama dosaku Mari adik-adik kita berdoa Tuhan Yesus kami memanggil Engkau Masuk dalam hati kami Tuhan Supaya hati kami menjadi tanah yang subur Untuk kami boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan Urapi kami Tuhan, urapi hati dan telinga kami Supaya benih yang ditabur Boleh tertanam kuat di dalam hati kami Tuhan Terima kasih Tuhan Kami siap mendengarkan firman-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin Halo adik-adik Sekinakis Apa kabarnya hari ini? Baik-baik dan sehat semua ya Tante berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat Tante capas selamat hari Minggu Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Adik-adik siapkan alkitabnya Duduk yang baik Ditemani oleh papa dan mama ya Tema firman Tuhan hari ini Adalah saya punya Tuhan Yesus Yang diambil dari Markus 4 Ayat 35 sampai 41 Mari kita sama-sama mengikuti ceritanya Pada suatu hari Tuhan Yesus bersama murid-murid Naik perahu Untuk menyeberang danau Saat mulai berlayar Tuhan Yesus memilih untuk tidur di bagian belakang perahu Beralaskan tikar Dan perahu itu pun mulai berlayar dengan tenang Namun beberapa saat kemudian Secara tiba-tiba Bertiup angin yang sangat kencang Dan gelombang yang sangat tinggi Sehingga air mulai masuk ke dalam perahu Murid-murid ini sudah biasa berlayar Jadi pasti mereka tahu harus bagaimana mengatasinya Tapi rupanya kali ini sudah sangat besar Dan berbahaya Jadi mereka malah menjadi takut Dan mereka mulai berpikir bahwa Pasti mereka akan mati tenggelam di danau ini Ketika mereka melihat ke bagian belakang perahu Ternyata Tuhan Yesus masih tertidur Dan sepertinya tidak terpengaruh dengan gelombang yang besar ini Sehingga mereka pun membangunkan Tuhan Yesus dan berkata Guru Engkau tidak peduli kalau kita binasa Nampaknya mereka sangat ketakutan Dan ketika melihat itu Tuhan Yesus bangun dan berseru kepada angin dan danau itu Diam Tenanglah Seketika itu juga Angin berhenti bertiup Dan gelombang juga menjadi tenang Semuanya menjadi tenang Termasuk murid-murid Lalu Tuhan Yesus berbalik kepada murid-murid dan berkata Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka hanya bisa diam dan terheran-heran Mereka lupa Kalau sebenarnya sejak tadi Mereka bersama dengan Tuhan Yesus Seharusnya mereka tinggal meminta kepadanya Untuk menolong mereka Sama seperti murid-murid Yang ada dalam perahu Dan mengalami badai Mereka baru mengingat akan Tuhan Dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus segera menolong Dan meredakan badai yang ada Adik-adik Kita harus selalu mempunyai iman kepada Tuhan Kita harus selalu percaya Bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita Dan kita dapat mengandalkan Tuhan Dalam setiap masalah yang kita hadapi Sekarang masalah apa yang adik-adik hadapi? Adik-adik takut tidak mempunyai teman? Atau adik-adik mungkin takut gelap? Atau adik-adik takut sendirian? Nah sekarang adik-adik tidak perlu takut lagi ya Karena Tuhan selalu ada Tuhan selalu dapat menolong adik-adik Dimanapun adik-adik berada Setelah belajar firman Tuhan hari ini Adik-adik harus memiliki iman percaya kepada Tuhan Bahwa hanya Tuhan yang dapat membantu adik-adik Dalam setiap menghadapi masalah Adik-adik juga harus percaya Bahwa Tuhan selalu berserta Dan adik-adik juga harus mengandalkan Tuhan Dalam setiap masalah Atau pergumulan yang adik-adik hadapi Kita punya ayat hafalan ya Ayat hafalan untuk kelas Samuel Yesaya 59 ayat 1a Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang Untuk menyelamatkan Ayat hafalan untuk kelas Daud Kaleb dan Gideon Yesaya 59 ayat 1 Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang Untuk menyelamatkan Dan pendengarannya tidak kurang tajam Untuk mendengar Adik-adik kita mau sama-sama berdoa ya Adik-adik lipat tangan Dan tutup matanya Mari kita berdoa Bapak kami yang baik Kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini Kami sungguh bangga memiliki alat Seperti Engkau Tuhan Ajar kami untuk selalu memiliki iman Percaya hanya kepadamu Ajar kami Tuhan Untuk selalu percaya bahwa Engkau selalu berserta dengan kami Dan ajar kami Tuhan Untuk selalu mengandalkan Engkau Dalam setiap masalah yang kami hadapi Terima kasih Tuhan Engkau yang memberkati adik-adik Sekinakits Dimanapun mereka berada Engkau yang memberikan mereka kesehatan Dan kekuatan Serta kepintaran Tuhan kami berdoa untuk orang tua yang ada Engkau juga memberkati mereka Dengan kekuatan dan kesehatan Terima kasih Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Hallelujah Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih adik-adik Selamat 9 Ayat 1 Bundinya Setidaknya Tangan Tuhan tidak kurang panjang Untuk menyelamatkan Dan pendengarannya Tidak kurang panjang Untuk mendengar 59 Ayat 1 Sesungguhnya Tangan Tuhan Tidak kurang panjang Untuk menyelamatkan Dan pendengarannya Tidak kurang Tidak kurang panjang Tidak kurang panjang Tidak kurang panjang Dan kater Yuk kita mulai Adik-adik Pertama-tama Adik-adik Ambil Satu kertas origami Untuk kita bikin perahunya Adik-adik Sudah ada yang pernah Buat perahu belum? Nah Kalau kertas origami Beruntuknya persegi Seperti ini Kita lipat berdua dulu Kita lagi dua dulu Kemudian Kita kasih jarak Agak besar sedikit Kira-kira Sekitar 4 cm Lalu ada Adik-adik gunting ya Nah Ini kita simpan Kemudian Ini kita bagi dua lagi Nah Kalau udah Nanti kan ada Baris Ada garis Di tengah-tengah Lalu kita lipat Seperti ini Pindah ke sini Lalu kita lipat lagi Seperti ini Sudah Kalau udah Bagian depan Kita lipat ke atas Kita balik Bagian belakangnya Kita lipat ke atas Seperti ini Nah Jadinya seperti ini Nanti ujung-ujungnya Adik-adik lipat saja ya Dimasukkan ke dalam Seperti ini Ya Kalau udah Kita buka tengahnya Kita lipat Kembali Kemudian Bagian bawah Kita lipat ke atas Begitu juga sebaliknya ya Lalu bagian tengahnya Lalu bagian tengahnya Kita buka lagi Seperti ini Nah Ujung kanan Dan ujung kiri Kita buka deh Jadi deh Perahunya Seperti ini Nah Sisa yang tadi ini Kertas yang tadi ini Kita gulung-gulung ya Lipat kecil-kecil aja Sampai dia bergulung Sudah Kemudian Kita tempel Kita tempel Di tengah Lalu adik-adik boleh Stapler ya Sudah 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 Kalau sudah Perahunya kita simpan dulu Lalu kita buat Lautnya Ini putih Sebagai dasar Kemudian yang Biru ini Jadi lautnya ya Adik-adik bisa Gunting Berkelok ya Sesuai dengan Yang adik-adik mau Ini untuk Membuat Menjadi Lautnya ya Lalu Ujung-ujungnya Adik-adik bisa Stapler ya Adik-adik bisa Menggunakan Lem juga ya Kebetulan Cici lemnya Enggak ada Jadi cici pakai Stapler Untuk Lem Ujung-ujungnya Ini Seperti ini Ya Sampingnya Juga Ujung-ujungnya Jadi Seperti ini Adik-adik Adik-adik kalau Enggak ada Adik-adik bisa Menggunakan Satu kertas Buffalo Kalau aja Nanti lautnya Adik-adik bisa Warnai Biru dengan Crayon atau Pencil warna ya Nah Setelah sudah Adik-adik tinggal Cutter bagian Mengikuti Garisnya seperti ini Tapi Ujungnya Jangan kena ya Adik-adik Jadi cukup Dimulai dari Bagian Ujung sini Saja Pelan-pelan Adik-adik Kalau adik-adik Enggak bisa Nanti bisa Minta bantuan Orang tua Sampai sini Sampai sini Saja Adik-adik Nanti jadi Seperti ini Adik-adik Ini sudah Terlepas Seperti ini ya Tapi ujungnya Jangan sampai Tergunting Nah Kemudian Kita masukkan Kapalnya Tadi Di sini Seperti ini ya Kita sangkutkan Seperti ini Belakangnya Seperti ini Lalu Adik-adik bisa Mainkan Perahunya Di tengah Ombak Seperti ini Seperti ini Seperti ini Selamat mencoba Adik-adik Di rumah Tuhan Untuk kelas Kaler Daud dan Gideon Di dalam Yesaya 59 Ayat 1 Semuanya Yesaya 59 Ayat 1 Semuanya Ya jadi Di bahasanya Kita akan mengakhiri Ibeda sekolah Minggu kita Kawin undang Semuanya Bagit berdiri Kita Pakat Kujian Ku mau cinta Yesus Selamat mencabat Ku mau cinta Yesus Selamat mencabat Ku mau cinta Yesus Selamat mencabat Meskipun Barai siling Mengganti Dalam Hidupku Ku tetap cinta Yesus Selamat mencabat Ya Aba Bapak Ya Aba Bapak Ini Aku Anam Layakkanlah Seluruh Hidupku Ya Aba Bapak Ini Aku Anam Bapak Patailah Sesuai Dengan Rencanamu Ya Aba Bapak Ini Aku Anam Layakkanlah Seluruh Hidupku Hidupku Ya Aba Bapak Ini Aku Anamu Pakailah Sesuai Rencanamu Rencanamu Jadi Kita akan membentuk ibadah kita Mari bersama-sama berdoa Tundukan kepala Tutup matanya Ripa tangan Ikuti kakak berdoa di dalam hati saja Pak Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur Bapak untuk ibadah kami saat ini Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Dan kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan Tuhan dengan luar biasa Meredakan angin yang ribut Meredakan badai di tengah dalam Kami percaya Engkau Tuhan Kami mau tetap setia kepada Engkau Kami mau tetap mengandalkan Engkau saja Bapak Kami percaya Tuhan yang mampu menyesalkan setiap permasalahan kami Terima kasih banyak Bapak Terus bimbing kami Bapak untuk kami bisa tetap setia kepada Engkau Tak juga kami berdoa Tak lupa kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan Berkati orang tua kami Berkati kesehatan ya Bapak Berkati pekerjaan orang tua kami Tuhan selalu lindungi dan jaga itu orang tua kami Terima kasih Bapak Kami akan tutup ibadah kami ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin 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 Amin